assalamualaikum semuanya apa kabar berjumpa kembali di channel naivvd hari ini aku sedang berada di stasiun bekasi guys jadi karena sesuatu hal aku dan anak aku udah hanya dianterin sampai stasiun bekasi guys sama suami karena suami harus kerja lagi ini aku dan abang sudah ada di stasiun bekasi ingin menuju tanabang guys tanabang ini rumah mama aku jadi aku ingin ke rumah mama aku aku ingin berobat di Jakarta guys suasana di stasiun bekasi ini lumayan rame ya guys padahal ini sebenarnya siang banget loh guys karena yang setau aku tuh kalau stasiun itu rame itu di waktu jam kerja jam berangkat kerja sama jam pulang kerja pagi sekitar dari jam 5 sampai jam 9 itu pasti masih rame dan kalau sore itu dimulai dari jam 4 itu rame sampai habis maghrib rame tapi ini aku jalan ini sekitar pukul 10 guys jadi nggak terlalu pagi-pagi banget menghindari kemacetan dan rame nya disini cuman ternyata memang masih rame ya guys namanya juga transportasi publik pasti akan banyak yang datang sih guys terus aku mau cek KMT aku nih guys KMT itu adalah kartu yang digunakan untuk kita naik-naik kereta gitu kartunya itu berwarna hitam jadi aku mau cek saldonya aku lagi nggak tahu ini saldonya itu sisa berapa cuman kalau KMT ini kalau dari Bekasi ke Tanabang itu bayarnya itu 3500 terus aku mau cek apakah masih ada saldonya kalau masih ada saldonya gua nggak perlu beli lagi guys jadi nanti-nanti saja belinya nah ini adalah mesin untuk melihat saldo kita berapa jadi kita tinggal tap aja di mesinnya kita bakalan ketawa nih kita apakah ada saldonya nah kebetulan ternyata aku masih ada saldonya jadi aku nggak perlu lagi beli tiket keretanya maksudnya nambahin saldo tiket keretanya jadi aku nggak perlu lagi tinggal tap warna hijau terus aku masuk deh nah disini biasanya nih aku kalau naik kereta ada di sebelah kanan guys nah disini di jalur lima ya guys kalau nggak salah disini untuk kereta menuju Tanabang kalau kereta menuju Tanabang tuh nggak sekarang nggak ada transit-transit lagi guys kalau dulu kan keretanya keretanya itu transit di Manggarai dari Manggarai kita naik lagi nih ke arah kereta jurusan Tanabang nah kalau sekarang udah nggak jadi kalau untuk dari Bekasi menuju Tanabang tuh langsung bablas nggak ada transit-transit segala terus aku tanya nih guys sama petugasnya Pak disini untuk kereta Tanabang kan ya aku tanyakan gitu ternyata yang datang itu lebih cepat ada di jalur sebelahnya terus anak aku langsung lari dia buat ngejar keretanya sebenernya aku agak takut sih soalnya kan anakku ini emang nggak boleh namanya lari-larian ya guys takut jatuh gitu yang namanya anak-anak kan kita memang agak sulit ngebilangin ya guys terus cuman memang aku juga ikutan berlari sih karena ngeliat orang lari jadi aku ikut-ikutan lari mau naik kereta yang menuju Tanabang tersebut guys anakku ini ada sakit hipokalomi guys jadi sebenernya tuh anakku nggak boleh kecapean nggak boleh nggak boleh sampai jatuh terus nggak boleh namanya yang berdiri lama-lama gitu sebenernya cuman kan kondisi fisik anak aku tuh kelihatan sehat ya guys jadi kalau misalkan lagi penuh tuh aku pasti si abang berdiri gitu jadi tapi kalau misalkan abang berdiri aku dapat tempat duduk mendingan aku yang berdiri dibandingkan abang yang berdiri gitu namanya ibu ya senelur ibu akan selalu seperti itu ya guys segalanya demi anak segalanya buat anak ini suasana di dalam kereta api menunjutan abang guys nah satu sisi ini abang alhamdulillah dapat tempat duduk dan aku juga dapat tempat duduk di depannya nah sekarang kita sudah sampai stasiun Tanabang disini kita turun dari kereta terus kita menuju ke atas sana guys jadi dari rumah mama aku ke stasiun Tanabang itu cukup dekat ya guys bisa jalan kaki bisa juga nekojek cuman kalau aku dan anak lebih suka jalan kaki guys menuju ke rumah mama karena kita bisa lihat-lihat gitu bisa jalan-jalan nah sekarang tadi kereta yang kita naikin sudah jalan lagi ke stasiun berikutnya guys anakku tuh paling senang sama kereta guys karena anakku memang bercita-cita mau jadi masinis doakan ya guys semoga saja ada keajaiban buat anakku bisa mencapai apa yang dicita-citakannya amin suasana di stasiun Tanabang tidak terlalu rame ya guys guys biasanya ini aku kalau naik kereta agak sore yang dikit tuh pasti udah mulai penuh banget para penumpangnya yang mau pulang dari tempat kerjanya itu menuju rumahnya masing-masing nah kalau sekarang ini karena masih siang ya guys jadi kalau di stasiun Tanabang nggak terlalu rame buat kalian yang memiliki anak tolong terus pantau anak kita guys jangan pernah lepas pandangan kita dari anak kita karena yang namanya transportasi publik kan banyak orang jadi kita memang nggak bisa mengabaikan yang di sekitar kita nih guys terus kita memang harus terus fokus latin anak kita tuh karena kan yang namanya banyak orang itu kan yang nama menama mata kan terbatas jadi tetap yang kita fokusin hanya untuk ke anak kita ini guys apalagi kan anak aku ini anak perkebutuhan khusus ya guys jadinya memang memang harus aku fokus lihatin terus dan memang kalau ke stasiun kereta ini abang tuh happy banget guys seneng yang namanya tuh naik kereta tapi nya akunya ini kemarin itu kan punya sakit vertigo ya guys jadi tuh aku nggak bisa yang namanya keramaian kayak gini sebenernya sekarang karena kalau tiba-tiba vertigo aku kampu aku takut guys ya mudah-mudahan sih aku selalu sehat ya guys amin di stasiun Tanabang ini banyak yang jualan-jualan guys jadi buat kalian yang ada disini kalian nggak perlu takut buat cari tempat makan atau minum karena memang banyak toko-toko yang buka disini juga ada minimarketnya ada alfamart disini nah sekarang kita mau ke luar stasiun Tanabang guys aku udah kasih kartu keretanya buat di tap di pintu keluar ini nah jadi orang-orang ini kalau mau masuk ataupun mau keluar harus nge-tap dulu guys disini biar pintunya kebuka tapi jangan lupa ya harus ada saldonya kalau saldonya nggak ada kita nggak bisa masuk ke stasiun manapun guys tapi kalau untuk biaya tarif dari stasiun Bekasi ke stasiun Tanabang itu adalah 3.500 jika kalian di kartu KMT nya cuma ada 7.000 atau 5.000 itu masih bisa guys dipakai guys oke guys sekian dulu ya video kita kali ini terimakasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di subscribe like and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye semuanya